Ya di Pancora, khususnya Cihayu Majakunik ini berbagai infrastruktur sekarang. Sudah ada BIJB di Pancora, nanti Cihayu Majakunik, nanti Cisum Dau juga Cihayu Majakunik, tetapi sempat cepat 2 kemarin, cepat timban juga sama di perpatasan Intramayu dengan Subang. Jadi dengan berbagai infrastruktur tadi kita harapkan akan tumbuh juga ke pariwisataan. Kalau pariwisataan tumbuh berkembang multiplayer efeknya ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, maka kita harapkan masyarakatnya siap menerima perubahan kultur yang semakin dari pertanian sekarang akan tumbuh ke pariwisataan. Jangan sampai nanti di seterusnya masyarakat Cihayu Majakunik dengan ada di pariwisataan termarginalkan, terpikirkan. Maka pendidikan apa yang harus disiapkan di sini, fokasi apa yang disiapkan di Cihayu Majakunik. Karena infrastruktur ini di timur sekarang, di barat tetap dibangun, tapi sekarang ke timur ini. Di sini ada keraton, yang daerah lain nggak punya keraton. Jadi nanti akan tumbuh ke pariwisataan dengan sangat cepat, transportasi juga sangat tinggi nanti. Makanya di Cirebon Raya pun ada di situasi bagaimana transportasi masal, LRT yang seperti apa misalkan di sini. Umumnya seperti apa di sini, yang di antar kota Cihayu Majakunik ini harus dihitung dari sekarang. Sehingga betul-betul pada saatnya nanti menerima banyak kunjungan orang, baik dari Nusantara maupun Macanegara, kita nggak stak, nggak macet kayak Bandung Raya misalnya sudah sangat sulit di atas. Karena terlambat di antar kota Cihayu Majakunik. Terima kasih telah menonton!